Telah jauh berbeda dengan Underwear Rule, di Indonesia telah muncul informasi serupa. Tips ini diberi tajuk Tangkis. Sebuah organisasi perlindungan anak di Indonesia juga meluncurkan tip yang serupa dengan Underwear Rule, namun menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa sehari-hari, tip ini dimaksudkan untuk menarik perhatian anak-anak dan remaja. Tubuhmu adalah milikmu. Kamu harus mencintai bentuk dan rupa tubuhmu. Tidak boleh ada orang yang melakukan hal-hal yang bisa membuatmu malu atau tak nyaman. Ada rahasia di balik baju. Semua yang ditutupi baju dalam merupakan sesuatu yang rahasia. Tidak boleh disentuh orang lain tanpa seizinmu, bahkan oleh seorang dokter sekalipun. Gak boleh yang gak boleh. Kamu harus berani bilang tidak, bahkan kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Jika tubuh atau perasaanmu tersakiti, jangan ragu untuk menolak permintaan dan perlakuan mereka. Belagat bahaya, waspada. Lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka harus diwaspadai, meski yang telah kamu kenal. Terutama jika tiba-tiba ada perubahan perlakuan mereka terhadapmu, Seperti saat orang mengajakmu ke tempat yang sepi. Kalau dipaksa, lawan. Jika tubuh dan perasaanmu disakiti, kamu harus tetap melawan. Jika dianjam, kamu harus berteriak dan lari menjauh. Lawanlah dengan cara apapun. Ingat, gak semua rahasia baik. Rahasia yang membuatmu sedih dan gelisah bukanlah rahasia yang harus kamu simpan sendiri. Beritahukanlah ke orang dewasa yang kamu percayai. Dan yang terakhir, selalu cerita ke orang tua. Yang kamu ceritakan tidak hanya kegiatan yang menyenangkan, namun juga hal-hal yang membuat kamu sedih dan marah. Orang tua akan mendengarkan dan membantumu. Untuk mempromosikan tip tangkis, Organisasi Perlindungan Anak ini bahkan telah menggulirkan roadshow kedua dengan mengunjungi Taman Kanak-kanak Mawar Syaron.